Baik, kita baca pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum wassalam Warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sjadina Muhammad Allahumma salli wa salli wa barik ala wa ala alih wa sahbih Ustaz saya ingin bertanya tentang program kredit usaha rakyat yang ada di bank yang banyak nasabahnya, yang biasa dijadikan program pemerintah untuk membantu usaha menengah ke bawah nah disitu termasuk di bank yang syariah juga terkadang saya masih bingung bagaimana apakah itu sudah sesuai syariah atau belum karena disaat kita meminjam modal dari bank tersebut dengan program dengan melalui program kur ternyata kita harus membayar cicilan perbulannya itu dengan margin atau bagi usaha, bagi hasil yang ternyata sudah ditentukan bagi hasilnya padahal kita belum tentu hasilnya sesuai dengan penghitungan dari pihak bank ini bagaimana jawabannya, terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih ini masuk juga dalam bab kirot ini jadi namanya apa saja apakah itu nama seperti yang disebutkan tadi atau dengan nama lain atau dengan nama apapun maka nanti kita harus tahu prinsip-prinsipnya disini nah kalau diperhatikan dari sang penanya disini bahwa terkadang disitu ada yang menggunakan lembaga keuangan konvensional ada yang menggunakan lembaga keuangan syariah tapi sama-sama sebenarnya itu program pemerintah dan nanti lembaga keuangan yang dalam hal ini adalah bank atau lembaga keuangan terkadang juga ada kooperasi tapi biasanya kalau untuk program yang satu ini melalui bank nah itu nanti dikembalikan kepada bank masing-masing atau lembaga keuangan masing-masing teknisnya hanya saja pemerintah menggelontorkan mungkin apa namanya program sama-sama itu dengan dana sekian triliun misalkan kemudian nanti masing-masing bank teknis mengambil bagian porsi dan mencari apa namanya masyarakat yang memerlukan modal tersebut nah ketika ini penanya mengatakan bahwa ketika melalui atau bank teknisnya adalah atau lembaga keuangannya adalah lembaga keuangan syariah tetapi beliau bertanya-tanya kenapa bank syariah ini ketika tiap bulan kita mengembalikan modal plus bagi hasil ternyata bagi hasil itu sudah ditentukan nominalnya gitu ya nah ini nanti akan masuk dalam bab ini yang menjadi syarat-syarat keuntungan syarat-syarat keuntungan yang atau profit yang dibagi berdua nah ini baik pemilik modal ataupun pengusaha itu mereka bersama-sama memiliki keuntungan tetapi dengan prosentasi dari keuntungan tersebut prosentasi yang dia dapatkan adalah dari keuntungan tersebut dan keuntungan real ya bukan keuntungan spekulatif yang ini apa namanya apa namanya diproyeksikan pada bulan ini kenaikan atau pertumbuhan ekonomi sekian persen kenaikan ini sekian persen inflasi sekian persen sehingga seorang ketika dia dapat modal sekian setiap bulan harus mengembalikan sekian persen sebagai salah satu bentuk apa namanya apakah pertumbuhan ekonomi inflasi atau lain-lain biasanya ini juga patokannya nanti pada suku bunga yang ditetapkan oleh apa namanya Bank Indonesia jika memang bagi hasilnya hitungan demikian ini dalam apa namanya fikir kita itu dikatakan tidak boleh karena ini telah mendahului apa namanya ketentuan ketentuan mekanisme pasar maka seharusnya bagi hasil itu prosentasinya itu dilihat dari bagi hasil secara real nyatanya berapa hasilnya maka prosentase yang harus dia bayarkan berapa dari keuntungan real itu tidak bisa lah dia setiap bulan harus membayar keuntungan sekian persen sekian persen kalau dia untung banyak ya terserah dia untung sedikit ya terserah nah ini ini tidak memenuhi prinsip syariah tidak memenuhi prinsip syariah harusnya harusnya ketika memang lembaga keuangan itu sudah berlabelkan syariah harusnya disampaikan secara utuh secara secara komprehensif dalam hal akat-akat tersebut maka anda pun harus membaca akat-akat tersebut dari awal sampai akhir kalau anda tidak paham anda bertanya berdiskusi sebelum anda tanda tangan apakah bagi hasilnya dengan fix nilai yang sudah fix nominal yang sudah fix ditentukan oleh mereka sekian sedangkan keuntungan anda belum tentu mencapai nilai itu atau keuntungan anda lebih besar dari itu atau bahkan anda tidak dapat keuntungan sama sekali nah ini ini kan menjadi apa namanya rancu ketika dia lembaga keuangan syariah tetapi keuntungannya ditetapkan secara fix konvensional semacam itu padahal seseorang yang masuk dalam lembaga keuangan syariah dia memiliki harapan yang besar bahwa transaksinya akan sesuai dengan syariah ini kan kasihan dia pengusaha kemudian pada satu bulan dia untung kemudian profit yang dia harus berikan atau bagi hasil yang harus dia berikan kepada bank itu itu nilai kecil mungkin persentasenya hanya 1% atau 2% tetapi pada bulan yang berikutnya itu dia keuntungannya hanya sedikit akhirnya yang harus dia setorkan bagi hasil yang fix tadi itu 50% ternyata kemudian pada bulan berikutnya eh karena sudah banyak yang buka usaha demikian akhirnya makin sedikit lagi sehingga mungkin bagi hasil yang dia berikan kepada lembaga keuangan tersebut bisa jadi 95% dia tidak dapat apa-apa hanya 5% mungkin yang sangat-sangat minim sekali kemudian pada bulan-bulan berikutnya waduh ngedrop ternyata dia harus bagi hasil sebagaimana nominal yang sudah ditentukan padahal dia rugi nah inilah karena telah melanggar prinsip-prinsip syariah akhirnya apa akhirnya dia tetap harus membayar walaupun harus mengurangi dari modalnya atau bahkan dia harus mengutang lagi kepada orang lain mencari lagi nah inilah karena tidak mengikuti prinsip syariah kalau prinsip syariah bagi hasil ya bagi hasil sesuai dengan hasil real yang didapat pada bulan tersebut kemudian dipersentase misalkan 40-60 25-75 30-70 atau 50-50 50 tapi dari bagi hasil real jadi nilai keuntungan secara real berapa baru dibagi hasil nah inilah kami juga berusaha agar para lembaga keuangan syariah pengelualannya terutama adalah marketing itu bisa menjelaskan dengan detail kemudian termasuk juga apa namanya customer service dan lain-lain untuk bisa belajar bagaimana prinsip syariah yang sesungguhnya karena kalau kita diberikan modal kemudian kita harus mengembalikan secara fix sekian persen dari modal tersebut sekian maka itulah hakikat dari riba sedangkan yang dimaksud dalam syariah Islam adalah ketika modal itu berkembang dan menghasilkan keuntungan yang lumayan atau menghasilkan keuntungan maka untung tersebut dibagi antara pemilik modal dan pengusaha itulah dalam prinsip syariah Islam Allah wa'alam isa dan pengusaha Terima kasih.